hai hai semuanya balik lagi sama gua pada video kali ini enggak akan bagikan cara membuat tanda anak panah di pixel lab ya tanda anak panah seperti youtuber youtuber tandanya berwarna merah kuning sesuka kalian tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe ya karena gratis langsung aja kita ke caranya kalian buka dulu aplikasi pixel lab kalian terus kalian masukkan gambar yang ingin kalian masukkan sudah itu ini sebagai contoh saja ya gua ingin gambar ini gua kasih di panah kalian pilih ini ya pengaturan yang di tengahnya nah terus kalian pilih arrow ada tanda panah ini nah ini ini bisa kalian sesuaikan sesuai keinginan kalian yang bikin arrow itu untuk panah yang barat yang bawah ya nah yang bawah itu bisa kalian mau pakai yang mana contohnya seperti ini terus yang bawah ini untuk atas nah seperti itu ya kalian juga bisa rubah warnanya itu warna merah warna hijau kuning kita pakai warna merah aja ini biasanya dipakai youtuber youtuber warna garisnya juga bisa kalian rubah ini warna hitam hijau kuning kalian juga bisa sesuaikan ketebalan garisnya nah ini ini untuk ketebalan garis panahnya bisa kalian rubah warnanya sudah itu kalian pilih centang ini kalau sudah selesai editnya kalian nah ini udah selesai ya kalian bisa sesuaikan mau ditaruh dimana contohnya seperti ini di sini tuh ada penampakan gitu kan bagus ya terus kalian tunjukkan anak-anaknya penampakannya dimana gitu seperti itu ya caranya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa selamat menikmati